Ini kan posisinya Irak ini udah lolos kok, sudah 12 poin, udah pasti lolos, kalah ataupun menang di pertandingan sisa ini udah gak ada pengaruhnya buat mereka. Apakah ada kemungkinan nih pelatihnya menurunkan squad yang tidak full team atau tidak ngoyo mengincar kemenangan di pertandingan nanti? Gak mungkin bang, ini harga diri negaranya bang. Ini harga diri negaranya, negara Irak, bangsanya sendiri, dia gak mau dipermalukan oleh tim Indonesia. Ini harga diri, jadi seorang pelatih tidak akan mungkin menurunkan tim yang second apa namanya, yang second opinion dia, ya atau plus kedua gak mungkin. Kalau pikiran saya begitu, karena dia juga akan mematangkan tim ini. Dia akan menerapkan strategi taktikal bagaimana dia seandainya tim ini lebih matang lagi dan Indonesia ini adalah tim yang harus di kalahkan. Nah, dia bukan main-main, karena kalau dia bisa menerapkan strategi apa yang diinginkannya untuk next-nya, kan dia udah tanggung atis lolos ini. Jadi dia akan pasang taktikal, akan coba taktikal strategi untuk mematangkan tim ini.